Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel MPSprint Untuk kali ini MPSprint ada printer Epson L405 Dimana keluhan kali ini adalah print headnya mampet Karena kemarin habis salah isi ulang tinta dari tinta merek blader Jadi tinta hitamnya ini mampet Riwayatnya kemarin cerita dari usernya Setelah mengisi atau setelah diisi menggunakan tinta khusus printer blader Jadi memang setiap printer memang sudah ada peruntukannya sendiri untuk tintanya Jadi kalau pun mau isi tinta bisa pakai tinta yang original ataupun compatible Yang penting dicocokkan atau diteruntikkan sesuai tipe dan jenis printernya Jadi jangan salah sampai isi produk tinta Ini di cat nozzle Hasilnya hitamnya cuma keluar satu strip garis Jadi ini memang mungkin kemungkinan print headnya geling ya Atau memang mungkin tintanya yang memang kurang cocok Karena memang tintanya diisi dari tinta untuk printer blader Sedangkan ini adalah printer dari Epson Oke Pada video kali ini Ini nanti akan diberikan tutorial Cara menguras tintanya Ya kalau memang ini tintanya memang tinta blader Penjelasan dari usernya kemarin Jadi lebih baik tintanya kita kuras saja Nah nanti untuk print headnya Print headnya nanti bisa diservis Nah untuk cara service print headnya atau mengatasi hal semacam ini Ini sudah pernah diberikan tutorialnya Cukup mudah Mungkin bisa dibuka lagi di dokter video di MPS print channel Cara mengatasi tinta hitam tidak keluar pada printer Epson Kalau dulu pada printer Epson L3110 atau L3110 kalau tidak salah Pada dasarnya sama caranya Ya kembali ke printer Epson L405 Ini jadi lantai yang pertama untuk menangani problem seperti ini Kita kuras dulu tintanya Kita kuras dulu tintanya Nah ini kan tintanya lumayan banyak Menikati full Jadi nanti akan di kuras saja Nanti bisa ditampung ke sebuah wadah berupa botol bekas atau wadah yang lainnya Untuk menampung tinta yang ini Ini saya mau carikan tempat wadahnya terlebih dahulu Ini kebetulan sudah ada Ini adalah botol dari produk buling yang kebetulan dari MPS print yang biasa pakai ini MPS print biasanya menggunakan produk dari buling Insya Allah aman Oh iya nanti ini untuk tinta penggantinya Ini juga akan diisi pakai tinta buling 664 Jadi yang pertama Ini juga akan di kuras dulu Cara mengurasnya Ini nanti melalui Demper sininya juga langsung Demper sininya nanti Dibuka bautnya dulu Dibuka bautnya dulu yang sini Nanti dibuka terus diambil selangnya Nah nyedotnya dari selang sini Nanti biar lebih memudahkan Jangan lupa nanti Sisa tinta yang ada di tanki sini Dibilas pakai air bersih atau air bening Ini air biasa bukan air cleaner Air biasa ini air kran atau air sumur Boleh yang penting airnya bersih Nanti untuk membilas sisa tinta yang akan kita kuras tadi Atau sisa tinta kurasan tadi Nah ini kita buka dulu bautnya Nah ini Dari selang ini Kita sedot tintanya Sampai Gak ada sisa Baru nanti Dibilas pakai air bersih ini Ini sedot manual ya Ini buat yang Belum tahu cara sedot manual Ini bisa dipraktekan ketika Akan mengganti Tinta dari ori Ke art paper atau sublim atau pigment Ini caranya seperti ini Cara kuras tintanya Dibutuhkan Waktu beberapa menit ya untuk menguras ini Tergantung Banyak sedikitnya tinta yang ada di dalam tabung tintanya ini Ini di Ini di kuras sampai benar-benar sudah bersih dirasa bersih ya Nanti baru kita bilas pakai air bersih Usahakan memang benar-benar bersih baru nanti diisi pakai tinta yang akan kita pakai atau kita tuangkan Ini baru tersedot separoh Nanti Jadi masih ada Separohnya lagi Pastinya Ini bagian dari resiko main sedot-sedot tinta pasti tangannya Kena tinta Jadi memang kalau printer itu memang sudah ada tintanya sendiri-sendiri sudah ada peruntukannya sendiri Kalau Epson ya pakainya tinta dari Epson Untuk mengurangi atau meminimalisir Meminimalisir Print head jadi mampet Atau print head jadi rusak Nah ini sepertinya sudah mulai habis tinta yang ditangke ini Kalau sudah habis tinggal ini Dibilas pakai air bersih Nah ini Ini sudah Agak bersih Agak bersih Ini untuk Membuang sisa-sisa tinta brother yang ada di tanky Bisa dibilas pakai air bersih seperti ini Diisi ya pakai air bersih seperti ini Nanti Dilakukan penyedotan manual seperti tadi Sudah terisi Sudah terisi Ini masuk ke proses pembilasan menggunakan air bersih Ini masuk ke proses pembilasan menggunakan air bersih Kran Air sumur Yang penting bersih Kalau pakai cleaner juga bisa Tapi Kalau pakai cleaner itu nanti kesannya Menjadi mahal Karena Cleaner juga Pasti lumayan harganya Yang murah meriah Bisa pakai air sumur Atau air kran seperti ini Cara ini Ini bisa Dipakai untuk Semua Jenis Printer Epson Jika Jika Mungkin Dari Teman-teman Ada yang Lupa Atau Salah Memasukkan Tinta Entah itu Salah Memasukkan Warnanya Ataupun Merk Tintanya Kalau Terjadi Kesalahan seperti itu Bisa Dilakukan Cara seperti ini Yakni Menguras Tintanya Yang Mungkin Ada kekeliruan Dalam Pengisian Ataupun Pemakaian Sampai bersih Nanti Baru Diisi Pakai Tinta Yang Akan Kita Pakai Disesuaikan Saja Memang Agak Lama Diperlukan Beberapa Menit Mudah Mudah Mudah-mudahan Print head Nanti Masih Bisa Diselamatkan Mudah-mudahan Ini Sudah Kosong Ini Lagi Bisa Ditambah Air Lagi Untuk Pembilasan Berikutnya Sampai Benar-benar Bersih Ini Kebetulan Kita Menyediakan Dua Botol Air Bersih Ini Baru Habis Satu Botol Nanti Mudah-mudahan Dua Botol Ini Cukup Untuk Membilas Sisa-sisa Tinta Yang Ada Di Tangki Sini Mudah-mudahan Cukup Aprikan Sedot Lagi Nanti Sedot Lagi Sampai Bersih Bersih Mungkin Ini Dua Kali Pembilasan Cukup Nanti Baru Diisi Pintah Yang Kita Pakai Masuk Pembilasan Kedua Mudah-mudahan Nanti Sudah Bersih Jadi Nanti Kita Tinggal Duang Cinta Yang Akan Dipakai Pada Brinter Ini Kalau Pengen Lebih Maksimal Bisa Dilakukan Pencucian Total Dengan Cara Melepas Tangki Yang Jelas Berikut Demper Demper Semuanya Kemudian Disuci Menggunakan Air Kran Yang Mengalir Melalui Selang Nanti Didorong Pakai Air Yang Mengalir Deras Untuk Mencuci Bagian Dalam Ini Ini Nanti Itu Akan Menjadi Lebih Maksimal Karena Lebih Bersih Menggunakan Dorongan Air Yang Kencang Dari Air Keran Tersebut Ini Sebentar Lagi Mungkin Cukup Untuk Proses Pembilasannya Yes Kalau teman-teman Mau cari Tinta Yang Rekomondit Untuk Kebutuhan Printer Teman-teman Terutama Tinta Compatible Tinta Non-Ori Yang Support Untuk Printer Teman-teman Semuanya Dari MPSPrint Merekomendasikan Pakai produk Dari Bulling Karena Dari MPSPrint Sendiri Sudah Menggunakannya Baik itu Untuk Pengeprinan Dokumen Berupa Resi Dokumen Lainnya Kemudian Untuk Cetak Foto Kemudian Untuk Pelanggan Pelanggan MPSPrint Sendiri Sudah Menggunakan Tinta Dari Produk Bulling Bisa Menghubungi Kontakt Nomor Whatsapp Di MPSPrint Channel Sudah Tertera Di Profil Youtube MPSPrint Ataupun Juga Bisa Melalui Tokopedia MPSPrint Bisa Nanti Untuk Melalui Marketplace Melalui Tokopedia MPSPrint Nah Ini Sudah Bersih Dua Kali Pembilasan Insya Allah Sudah Cukup Dalamnya Sudah Bersih Bisa Ditambah Sedikit Kocok-kocok Boleh Untuk Mengeluarkan Sisa-sisa Endapan Tintanya Kocoknya Yang Mungkin Agak Menggumpal Kemudian Sedot Lagi Teris 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 jadi nanti langkah terakhir damper dicuci juga damper yang ini dikasih air sedikit lagi untuk mencuci di bagian damper atau catridge nya untuk membuang tinta yang ada di dampernya ini ini ternyata agak kosong ini ada sisa-sisa tindanya ini bisa lebih sedot sekalian yang ada di damper cheese catering nya ini sampai cheese dampernya mungkin keadaan bening nanti baru dianggap cukup memang agak membutuhkan proses untuk menangani problem seperti ini agar nantinya print head bisa kembali maksimal mudah-mudahan print head nya belum mampet parah nah ini sudah mulai bening di cheese damper catridge nya sampai benar-benar sudah tidak ada ada sisa di tanki print nya sudah bersih tinggal ke proses pengisian tintanya oke pada langkah selanjutnya tinggal ke proses penggantian atau pengisian tintanya dari mps print pakai produk dari buling kompatibel untuk l100 l110 ya ada l405 meneliti apa printernya l405 ini support untuk epson lseries 3 digit oke langsung saja ya kita isi pintanya atau tanki nya menggunakan tinta dari produk buling jangan lupa buat yang mau coba untuk menggunakan tinta buling ini bisa melakukan pemesanan ke nomor whatsapp di nomor 0 8 3 1 7 8 4 6 0 triple 1 0 8 3 7 0 8 3 1 7 8 sorry 4 6 0 triple 1 atau mau melalui marketplace tokopedia mps print juga bisa silahkan kalau lewat shopee kita mps belum sempet bikin ya karena memang dari dulu masih pakai tokopedia jadi kalau mau request pakai shopee nanti bisa kita buatkan linknya juga oke ini sudah diisi semua satu botol nah untuk review hasilnya printer epson menggunakan produk buling ini sudah kita pernah upload bisa dicari di video mps print tentang review setak foto printer epson l360 menggunakan tinta buling yang 003 juga sudah pernah kita review juga jadi teman-teman bisa kita akan melihat review kemudian tadi sudah dilakukan penyedotan ke dempertintanya ini ditutup lagi saja kemudian jangan lupa dibaut lagi nah kemudian langkah terakhir langkah terakhir nanti ini pada bantalan brain head nanti dikasih cleaner tapi sebelumnya saya mau mencobot tingkatnya dulu atau pembuangan tintanya dulu ini untuk mengurangi daya tampungnya agar tidak cepat penuh jadi nantikan setelah dikasih cleaner head nantikan pasti dilakukan pembersihan atau proses cleaning proses ini ini kan membuang tinta ke pembuangannya jadi untuk mencegah agar pembuangannya cepat penuh saya inisiatif sendiri ini tak lepas nanti kemudian dikasih isu untuk pengganti serapan tinta yang sementara di sini kalau sudah kalau sudah tinggal langkah terakhir dikasih cleaner ya kasih cleaner di tempat parkir headnya di sini dikasih cleaner secukupnya kemudian nah seperti itu oke jika sudah sampai proses ini nanti printer didiamkan minimal 2 atau 3 jam minimal 2 atau 3 jam karena kan memang ini hasil print headnya sendiri cuma keluar satu garis jadi diperlukan waktu yang tidak sebentar minimal 2 atau 3 jam agar nantinya pinta yang sudah diperlukan bisa turun ke print head secara maksimal menggunakan bantuan cleaner tadi nah nanti kalau sudah kalau sudah eh dirasa cukup mungkin sudah 2 atau 3 jam nanti bisa dilakukan cleaning head atau head cleaning untuk apa eh melanjutkan proses selanjutnya ke tahap pengecekan module seperti ini setelah dilakukan head cleaning ini segedar saran dari MPSP jangan lakukan power cleaning jangan lakukan power cleaning karena power cleaning karena power cleaning walaupun mungkin bisa membantu eh dalam mengatasi hal-hal seperti ini tapi mungkin itu ada dampaknya juga salah satunya satu mungkin yang jelas tinta terbuang cukup banyak di samping itu power cleaning itu juga dapat menyebabkan overhead print head panas mainboard panas nah kalau print headnya panas nanti bisa overhead apalagi kalau misalkan mohon maaf kalau keadaan pompa printernya kurang maksimal dalam membuang tinta itu malah semakin berisiko menyebabkan tinta tidak terbuang secara maksimal yang berakibat sebagian tinta nyembur ke atas atau membalik yang bisa menyebabkan yang menyebabkan mungkin semburan tinta tadi masuk ke selah-selah soket print head nah jadi awal mula petakanya disitu yang bisa menyebabkan printer menjadi mati disebabkan karena print head konslet nah ada pun penyebab penyebab print head konslet itu ada beberapa salah satunya tadi ya untuk penjelasan lengkapnya penyebab tentang penyebab print head menjadi konslet itu ada di video MPS print sudah dijelaskan disana bisa cek disana tentang penjelasan dan faktor penyebabnya kenapa print head menjadi konslet dan ciri ciri-ciri print head konslet itu seperti apa juga ada disana teman-teman bisa cek sendiri disana kembali ke printer Epson L405 ini nanti setelah didiamkan tadi selama dua atau tiga jam jangan lupa dilakukan head cleaning satu kali dulu kalau sudah ada perbedaan Hai nanti didiamkan dulu lagi aja nanti kemudian ke proses head cleaning selanjutnya maksimal tiga kali kalau di atas tiga kali lebih baik stop didiamkan dulu kalau misalkan hasil tidak ada perubahan atau perubahannya tidak begitu banyak berarti memang print headnya memang mungkin sudah rusak Hai ataupun juga mungkin perlu istilahnya cuci print head pencucian print head headnya perlu di service Oke mungkin tinggal kita tunggu hasilnya ini ya printer ini kita tunggu nanti hasilnya ini kita akan diamkan dulu sekitar dua atau tiga jam atau mungkin lebih ya ini kebetulan saya bikin video ini siang menjelang sore dari jam 2-an tadi kemudian selesai sekitar setengah jam ini berarti setengah tiga berarti nanti kalau dihitung dua atau tiga jam lagi atau lebih berarti setengah jam 5 atau mendekati mahrib kalau nggak ada alangan Insyaallah nanti akan kita lampirkan juga hasilnya seperti apa oke ini mungkin saya pending dulu untuk hasilnya mungkin Insyaallah nanti bisa kita lihat sama-sama ya Oke jadi ini untuk melanjutkan video yang tadi siang sempat terpending pada printer Epson L405 di langkah selanjutnya setelah tadi di lakukan penggantian tinta kuras kuras terlebih dahulu kemudian penggantian tinta sampai ke penyedotan tinta nah langkah selanjutnya dilakukan head cleaning bisa dilakukan head cleaning manual dengan cara menekan tombol segitiga ini ditahan sekitar 5 detik atau sampai mesin proses seperti ini kemudian bisa dilepas ini adalah proses head cleaning secara manual pada printer Epson L405 ini adalah hasil nosel head terakhir sebelum dilakukan eksekusi pengurasan tinta kemudian pembilasan pembilasan tanki tintanya sampai penggantian tintanya Oke kita tunggu sampai proses head cleaning selesai kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar tiga menit ya kita masih menunggu proses head cleaningnya sampai selesai nanti kalau sudah kita cek sama-sama hasilnya cek noselnya nah ini mungkin sudah selesai karena lampu powernya sudah tidak bergedem kita matikan dulu kemudian cek nosel manual selamat menikmati oke sudah mencetak kita tunggu hasilnya hasilnya sudah keluar seperti ini ini nozzle hitamnya sudah full ini sebelumnya seperti ini sekarang sudah full Alhamdulillah oke ini menggunakan tinta dari produk full ink Insyaallah aman karena memang sudah sudah compatible untuk seri Epson L series 3 digit buat yang mau coba pakai tinta buling bisa ke pemesanan nomor WhatsApp MPS print channel di nomor WhatsApp 0831 78460 atau bisa cek di bio YouTube MPS print channel bisa juga order melalui Tokopedia MPS print silakan ini tinta yang yang recommended kualitasnya setara original yang jelas lebih ekonomis bisa jadi solusi dan alternatif jika jika biasanya menggunakan tinta original yang cenderung lebih mahal bisa menggunakan tinta dari produk full ink untuk hasilnya teman-teman tidak perlu khawatir karena hasilnya juga sangat recommended untuk review hasil tinta buling 664 ataupun 003 bisa cek di video MPS print yang lainnya oke demikian untuk video kali ini mungkin agak panjang dan semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan murah rezekinya buat yang sudah menonton dan yang sudah subscribe dari video-video MPS print channel demikian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh